Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Subariti Moran Dhani dari Seksi Cash Link dan Penyelidikan Pangan Saya akan bawakan materi Tentang Hegene Persorangan Dalam Bapak Ibu Produksi Makan Harus memperhatikan Hegene Kebersihan Perorangan Karyawan Tempat Sanitasi Oke, kita Mulai, yaitu Hegene, Hegene, Hegene Kebersihan Perorangan adalah Personal Hegene Merupakan kunci Keberhasilan dalam pengolahan makanan Yang aman dan sehat, jadi Dikonsumsi dengan masyarakat luas Bapak Ibu Selaku pengolahan produk makanan Harus menjamin kesehatannya Dan layak untuk dikonsumsi Dan sangat tergantung pada manusia Sulit diubah karena sudah Merupakan kebiasaan Kebiasaan berperilaku tidak baik Dan benar pengolahan makanan akan Merugikan untuk semuanya Karena tidak hegene produk makanan Yang akan kita konsumsi Oke, prinsip Hegene Perseorangan itu Banyak Sumber-sumber cemaran Yaitu dari diri kita sendiri Hegene personal karyawan Dari hidung Dari mulut Telinga Isi perut Dan kulit Atau ada bisu Dengan air mengalir Sumber lainnya yaitu Ada luka terbuka atau koreng Pada karyawan Itu dengan cara tutup dengan pester Tahan air Atau ada bisul di anan-anah Tutup dengan pester tahan air Rambut Ada cemaran juga Tutup terutama Bagian depan agak tidak Terlura Jadi pengelola makanan itu Wajib Kalau mengelola makanan Di dapur Atau di tempat produksi makan Harus memakai Tutup kepala Oke Sumber cemaran Karena perilaku Yaitu banyak Yaitu dengan tangan Ada Seperti tangan kotor Tidak mencuri tangan Sebelum menjamah makanan Lalu batuk bersih Percingan ludah Nah itu harus memakai Masker Lalu menyisir dengan Menyisir dekat Dekat makanan Karena akan menyebabkan Terjadinya Kontaminasi dari Cemaran fisik Yaitu rambut Bisa peniti Bisa cincin Bisa gelang Banyak macam-macam Cemaran itu ada Fisik Secara kimia Secara biologi Atau perhiasan Yang dipakai Saat mengolah makan Jadi penjaman makan itu Tidak boleh memakai Perhiasan Untuk Mengolah produksi Di tempat Ruang produksi makanan Sumber Semua sumber cemaran Dari tubuh Harus selalu dijaga Kebersihannya Jadi Benar-benar diperhatikan Kebersihannya Personal hygiene karyawan Bapak Ibu Harus Bapak Ibu perhatikan Apabila ada yang sakit Silakan untuk Diisratkan Atau Israt Sementara diganti Dengan karyawan Yang lebih sehat Apa itu hygiene Bapak Ibu Hygiene itu adalah Hygiene adalah Suatu kondisi Dan kegiatan Yang bertujuan Untuk mempertahankan Kesehatan Dan mencegah Penyakit Jadi benar-benar Makanan itu Tidak terjadi Kontaminasi silang Dengan personal Hygiene karyawan Baik Benar Dan sehat Akan menjaga Kontaminasi silang Menyebab Cemaran-cemaran Yang ada di Personal Karyawan Bapak Ibu sendiri Dari alat Dari karyawan sendiri Itu harus benar-benar Terjamin Hygiene Personalnya Karyawannya Lalu Hygiene program itu Mandi Setelah teratur Bapak Ibu Karyawannya Pasti ada yang Menginap di tempat Usaha Bapak Ibu Jadi Mandi Sehari minimal Dua kali Lalu mencuci rambutnya Mencuci rambut Jangan bukan sampul Minimal seminggu dua kali Jadi benar-benar Rapi Bersih Yang panjang Rambutnya Harus Bapak Ibu Suruh potong Karyawannya Untuk Pencah makanannya Lalu Membersihkan gigi Minum Hori sekali Yaitu Hori wajib Itu harus selalu Dipersihkan Karena mereka Menjamah makanan Menjamah makanan Harus Memakai Masker Biarpun mereka Sudah menggosok gigi Mandi Dan membersihkan rambut Dan sebagainya Harus memakai masker Dan tutup kepala Dan Pakai sarung tangan Agar Penjamah makanan itu Benar-benar Tidak mencemari Makanan yang Diolah Atau yang akan Diedarkan Membersihkan tangan Dengan sabun Setelah Dari toilet Dan Sebelum Dan sesudah Makanan Jadi Bapak Ibu Mengajurkan Karyawannya Harus selalu Wajib Membersihkan tangan Lalu bagaimana cuci tangan yang benar Bapak Ibu Kalau bisa Disahakan Tempat cuci tangan Di wastapor Bapak itu Ada bagaimana Cara cuci tangan Pakai sabun yang benar Dengan air Dengan air yang mengalir Lalu Pakaian kerja Gunakan Pakaian kerja Yang bersih Yang rapi Usahakan Karyawan Pakaian dari rumah Dari luar Tidak boleh Untuk bekerja Dan Bapak Ibu Menyediakan Pakaian Kerja Khusus Untuk bekerja Dan mengolah Makanan Bukan pakai kerja Yang bersih Dan dipakai Yang tepat kerja Dan tidak dipakai Di jalanan Bukan seragam Untuk memudahkan Pengawasan Jadi Menjauhkan diri Di ruang lain Dan makanan Serta mengutup Hidung Dan mulut Menggunakan tangan Atau ticu Ketika batuk Dan bersihin Jadi sekarang Kita memakai Wajib Masker Harus selalu Terpakai Lalu Karyawan Tidak merokok Selalu Menggunakan APD Dalam mengolah Makanan Di ruang Produksi Tempat Bapak Ibu Mengolah Makanan Dan tidak Menjisi makanan Dengan tangan Karena itu Dilarang Karena akan menjadi Sumber Cemaran-cemaran Mari kita Berkutubasi Untuk menciptakan Lingkungan kerja Yang sehat Dan aman Dengan mengikuti Langkah-langkah Yang mudah Bapak Ibu Saya yakin Bapak Ibu Mampu Menjaga Keamanan Pangan Produk Bapak Ibu Dengan Selalu Memperhatikan Karyawannya Anak buahnya Untuk selalu Menjaga Personal Haging Karyawannya Kebersihannya Bapak Ibu Siapkan Kamar mandinya Siapkan Perlengkapan APD-nya Yang Bapak Ibu Jaga Jangan sampai Karyawan Bapak Ibu Meminta Mana APD saya Mana APD Jadi Bapak Ibu Menyediakan Alat Dilung diri Yang wajib Digunakan Untuk Berproduksi Makanan Bapak Ibu Seperti Sarung tangan Tutup kepala Masker Jadi Mereka Mereka Wajib Memakai APD Jadi Makan Bapak Ibu Akan terjamin Kualitasnya Bagus Sehat Tidak Terkontaminasi Dengan Cemaran-cemaran Seperti Fisika Kimia Mikrobiologi Jadi aman Dari cemaran-cemaran Fisik Mikrobiologi Baik Itu saja Yang Saya Sampaikan Kurang lebih Kami Maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.